Baik kata Allah, Muhammad SAW berikan kabar gembira. Baik, ada orang-orang yang aku telah siapkan surga, ragam surga untuk mereka. Dia ada jenis-jenis surga, ada surga Firdaus, ada surga Aden, kan? Nanti insya Allah saat kita dengan izin Allah diperkenankan masuk ke dalamnya, kita akan melihat ada di bagian mana di surga kita yang kita banggakan itu. Dan yang kita impikan itu. Dia ada beberapa bagian-bagian surga yang akan diperoleh berdasarkan amalan-amalan kita. Yang biasa puasa masuk surga ar-rayan, pintunya ar-rayan. Yang biasa tahajud lewat pintu tahajud. Biasa sedaka, pintu sedaka. Nanti ada tingkat tertingginya, ada Firdaus, ada Aden, dan lain-lain sebagainya. Baik, kata Allah, aku telah siapkan aneka ragam surga ini untuk siapa? Ini yang paling menarik. Berikan kabar gembira. Ini pertama bagi para pemilik iman. Ini syarat untuk masuk surga itu. Ada iman. Baik ya? Ada orang punya misalnya. Mohon maaf ya. Sekali lagi saya ilustrasikan dan Quran tidak akan sama dengan ilustrasi ini. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Berhentikan kalimatnya. Misalnya begini. Anda akan datang misalnya ke istana. Diundang oleh presiden misalnya. Atau penguasa tertentu. Maka orang ini memberi syarat. Anda boleh datang misalnya ke istana dengan catatan menggunakan pakaian yang rapi. Ini spesifikasinya begini, begini, begini. Pakai sepatu. Jamnya jam sekian. Jelas ya? Maka ketika Anda menyalahi ketentuan itu, Anda tidak bisa masuk. Jelas? Satu itu. Yang kedua, pemilik sesuatu lebih tahu tentang ukuran dan kriteria apa. Supaya kita bisa mendapatkan dari apa yang dimiliki oleh pemilik itu. Anda ingin ke istana. Yang punya istana punya ketentuan. Anda tidak bisa membuat ketentuan sendiri. Jelas? Anda masuk komplek angkatan laut. Maka komplek ini punya aturan yang harus diikuti. Tidak bisa Anda sendiri bikin aturan. Anda ingin ke surga. Yang punya surga itu Allah. Maka Allah bikin aturan. Tidak bisa Anda bikin aturan sendiri. Kalau di rumah Anda sekarang. Anda yang punya aturan. Saya masuk ke rumah Anda. Saya ikuti aturan Anda. Anda masuk ke rumah Allah. Karena masjid rumah Allah. Maka ikuti aturan Allah. Masuk ke rumah Anda. Ucapkan Assalamualaikum. Masuk ke rumah Allah. Kaki kanan masuk. Ucapkan doa. Keluar kaki kiri. Ucapkan doa. Ada aturannya. Sekarang kita ingin ke surga. Surga itu bukan punya kita. Surga punya Allah. Allah yang punya. Maka Allah yang punya surga itu memberikan berita. Siapa yang bisa masuk ke situ. Kata Allah. Orang yang bisa masuk ke surga. Adalah hamba-hambaku yang punya dua syarat. Saat dia hidup di dunia. Apa syaratnya? Dan ini berita gembira. Di ada orang sebelum wafat. Diberikan berita gembira. Kalau punya dua hal ini. Anda berpeluang bisa memilih. Dari pintu mana anda akan masuk ke surga yang anda idamkan itu. Sesuai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Nah. Di antara dua ini. Syarat pertamanya iman. Kata Allah. Berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman. Dan kalimatnya menggunakan. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun ya dulu alal jam'i jam'iyah. Kata sambung konjungsi kadang menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi bisa untuk orang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda. Maaf, kaya, cukup. Semua kalangan tanpa batas. Artinya, kata Allah. Saya buka surga ini untuk siapapun. Nggak ada status dunia yang bisa memengaruhi seseorang masuk surga. Di surga tidak diukur dengan seberapa kaya kah anda. Di hati-hati. Kalau anda mendapatkan tingkat kekayaan. Dan anda merasa kaya dengan itu. Belum bebas anda. Hati-hati. Belum bebas anda dengan persyaratan untuk mendapatkan surga. Belum tentu harta menjadi janjiman untuk masuk surga. Anda punya kedudukan tinggi, setinggi apapun. Tapi kedudukan itu tidak otomatis, tidak otomatis menjamin anda masuk surga. Karena syarat masuk surga bukan kedudukan. Kalau syarat masuk surga kedudukan, Firaun paling duluan masuk surga. Namrud lebih duluan masuk surga. Jelas. Baik, karena syarat masuk surga itu kaya, maka Korun itu paling depan masuk surga. Tapi ingat, syarat surga kata Allah bukan kekayaan, bukan kedudukan. Jadi jangan bangga dulu kalau punya kedudukan tinggi atau harta melimpah. Karena itu belum jadi ukuran kebaikan dihadapan Allah SWT. Kecuali nanti, kedudukan atau harta itu diisi dengan iman. Iman itu yang akan menunjukkan harta dan kedudukan untuk mengerjakan amal soleh sebagai bekal ke surga. Maka golongan pertama kata Allah, saya berikan kesempatan yang luas. Baik itu tua, muda, laki, perempuan, besar, kecil, kaya, cukup, semua punya peluang ke surga. Dan itu hanya diberikan dengan satu kata saja, al-ladhina. Semuanya. Tapi dari semua itu, aku hanya minta dua syarat saja. Satu, semua kalangan itu punya iman. Yakin denganku kata Allah, yakin tanpa ragu. Jadi berbahagialah kalau sampai dengan siang hari ini, kita diberikan nikmat iman oleh Allah SWT. Itu kenikmatan luar biasa. Dan kita mendoakan saudara-saudari kita, supaya mendapatkan bagian itu. Karena itu seringkali saya membuka ta'lim dengan berdoa, Ya Allah, berikan hidayah kepada saudara-saudari kami, tetangga kami, kerabat kami, teman kami di kantor, yang sampai hari ini belum beriman kepadamu, belum mengucapkan syahadat. Berikan kekuatan pada jiwanya untuk bersyahadat sebelum wafat. Dan Alhamdulillah, Anda mungkin tetangga Anda nggak semuanya beriman. Ya, ada yang misalnya A, ada yang B, ada yang C. Tahajud malam, dalam sujud minta. Minta. Ya Allah, engkau satukan kami di dunia sebagai tetangga, dan tertemukan kami kembali di akhirat, Ya Allah. Jangan pisahkan kami. Berikan dia hidayah. Doa itu yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, mungkin itu yang lebih cepat menghujam pada jiwanya. Kami di ta'lim di bekas itu selalu membiasakan. Meminta kepada Allah. Ya, setiap malam Jumat kita minta, berusaha-berusaha. Alhamdulillah, hampir setiap pekan ada yang masuk Islam. Kemarin, seorang ibu dengan tiga orang anaknya masuk Islam. Begitu selesai ta'lim, teman-teman datang lagi satu orang lagi. Diantar oleh suaminya, dia masuk Islam lagi. Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah, kita tidak tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Tapi kita bisa berdoa kepada Allah untuk memohon untuk memberikan hidayah. Satu. Nah, kemudian yang kedua, Wa'amilu salihat. Iman dan amal salih. Di syarat surga itu sesungguhnya, kalau diucapkan ringan, Iman, amal salih. Iman, amal salih. Tapi kalau dikerjakan, itu yang butuh perjuangan. Dan ini gambaran di Quran itu indah. Ini sekaligus isyarat. Wawunya ma'iyah, Pak. Bu. Ma'iyah itu sesuatu yang bersanding. Nempel. Adi wa'ahmad. Adi wa'ahmad. Duanya bersamaan. Tidak bisa berdiri salah satu. Ya, satu iman, dua amal salih. Nah, kalau kita baca dengan kaedah ilmu nahu, otomatis keduanya ini akan saling terkait, berkelin, dan memengaruhi. Artinya, orang yang beriman, pasti beramal salih. Artinya, amal salih itu tidak mungkin muncul kecuali dari iman. Kalau amal, semua beramal. Ya, yang belum beriman pun bisa beramal. Tapi belum tentu disebut salih. Ingat. Ya, tayyib mungkin. Non-Muslim bisa mendapatkan tayyib. Ya, khair mungkin. Karena baik itu banyak di Quran. Ada khair, awas, ada tayyib. Hati-hati. Ada ma'ruf, ada ihsan, ada salih. Lima. Tayyib, kebaikan fisik. Ya, kalau anda makan, yang sehat, yang menyehatkan, yang dibutuhkan, itu tayyib namanya. Itu anjuran di Quran, surah kedua, ayat 168. Kata Allah, kalau ingin cari makan, tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Cari yang menyehatkan untuk tubuh. Ya, ayyuhanna sukulu mimma fil ordi halalam penyibat. Hei semua manusia. Ini rumus dalam Al-Quran, universal sifatnya. Kalau anda ingin menyebar di bumi untuk cari makan, silahkan. Kalau sudah dapat dengan cara yang halal, jangan melanggar ketentuan hukum di mana kamu tinggal. Dapat dari situ berikan yang bermanfaat untuk tubuh. Tidak semua yang diinginkan, itu harus dikonsumsi. Yang dibutuhkan, itu yang didapatkan. Haus, berarti butuh minuman. Yang penting minum. Tidak semua yang diinginkan harus kita minum. Alhamdulillah ada air bening, minum, ya minum. Jangan menyulitkan diri sendiri, pesan sesuatu yang tidak ada. Akhirnya membuang banyak tenaga dan waktu. Dan membuang peluang amal baik yang mungkin kita kerjakan seketika. Sudah ada air bening, pengen jusnya. Wah, Masya Allah buah naga. Laganya dari Hongkong misalnya. Nyari, nyari. Tidak ketemu, muter-muter sampai sore. Jam lima baru dapat. Dari siang sampai jam lima itu mungkin bisa dipakai apa gitu. Bisa tilawah, bisa baca, bisa berkreasi, macam-macam. Baik itu tayyib. Karena itu kalau Anda bertanya pada orang Arab, Apa kabar? Dia katakan, Alhamdulillah, anak tayyib. Artinya dia sehat. Kuat. Yang kedua, ada khair, itu sifat. Sifat baik, sifatnya. Jadi kadang-kadang kan ada yang fisiknya sehat, tapi kan pikirannya tidak bagus. Tampilan bagus, pakai jas, pakai dasi, luar biasa. Tapi pencuri juga. Penipu juga. Kalau kita ingin rubah menjadi baik sifatnya, maka rubah kalimatnya menjadi khair. Khair. Karena ada Bang Tayyib. Dua kali puasa, dua kali barangnya tidak pulang-pulang. Padahal dia sehat, kan? Nah, kalau kita ingin rubah pada sifat, jadikan khair. Quran Surah 3, Ayat 110. Kuntum khaira ummah. Orang Islam itu pasti sifatnya baik. Kata Allah, kalian umat terbaik sifatnya. Jujur, sabar, tawadu. Ini kalau ada orang itu jujur, orang Islam itu mesti lebih jujur. Kalau ada orang sabar, orang Islam lebih sabar. Kalau ada orang tawadu, rendah hati, yang Muslim itu pasti lebih rendah hati. Cukuplah keislaman kita, menjadikan kita baik. Punya sifat baik. Ini aneh sebetulnya, kalau ada orang Islam, tidak baik itu aneh. Karena semua ajaran di Quran, membimbing kita jadi baik. Bu. Jadi kalau semuka bumi, se-Indonesia saja lah Muslim. Sudahlah, pasti baik. Jadi kalau ada orang Islam berbuat yang tidak baik, pasti ada yang tidak tepat dengan pelajaran keislamannya. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.